Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi bersama saya, Puan Blues Channel. Di video kali ini saya akan membuat powerbank lagi. Saya sudah membuat casingnya seperti ini dari akrilik bekas yang sudah saya buat. Seperti ini untuk menghemat waktu ya. Oke, seperti apa cara pembuatannya, simak terus videonya sampai habis. Sebelum kita lanjut, boleh dong di social dulu nih tombol subscribe-nya. Jika sudah, terima kasih. Mari kita buat. Untuk bahan yang pertama, saya siapkan baterai 10.000 mAh 3 buah seperti ini. Ini ada di video saya sebelumnya untuk perakitannya ya. Link pembeliannya ada di deskripsi. Oke, selanjutnya saya akan paralel baterainya seperti ini. Untuk bahan selanjutnya, saya membutuhkan modul powerbank seperti ini. Ini modul powerbank fast charging yang sudah support wireless ya. Link pembeliannya ada di deskripsi ya teman-teman. Selanjutnya saya akan pasang baterainya ke modul powerbanknya seperti ini untuk positif ke positif dan yang negatif ke negatif. Oke, selanjutnya saya akan pasang tombolnya ya seperti ini. Ini saya akan buat tombolnya dari bekas mainan ya. Ini dari bekas mainan. Tombolnya seperti ini. Karena tombolnya masuk ke dalam ya. Jadi susah untuk di... ini harus disolok ya. Jadi saya buat tombolnya seperti ini. Dan saya akan lem menggunakan lem super glue. Oke, setelah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, langsung saja kita nyalakan. Oke, bisa kita lihat. Menyala ya. Dan selanjutnya wirelessnya akan saya support. Ininya penutupnya ya. Ini ada lock bandnya ya dari belakangnya ya. Double tip ya seperti ini. Dipasang saja di baterainya, di atas baterainya seperti ini. Nah, sepertinya ada yang kurang ya teman-teman. Masih kosong di bawahnya. Oke, selanjutnya akan saya lengkapi dengan lampu ya. Saya akan buat lubang di sini. Ini akan buat lampu. Nah, ini lampunya seperti ini. Dan ini alat buatan saya sendiri ya. Ada di video saya sebelumnya. Oke, langsung saja akan saya buat lampu seperti ini. Lubangnya ya, dudukan lubangnya. Dan ini juga untuk 12V. Saya pasang seperti ini. Hasilnya kurang lebih ya teman-teman. Oke, selanjutnya lensanya dan lampu HPL ya. Seperti ini. Ini lampu HPL. Saya pakai yang 5W. Bisa juga untuk pakai yang 6W ya. Link pembelian ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan on-off ya. Untuk menyalakan dan mematikan lampunya ya. Dan selanjutnya ini adalah modul kekuatan sendiri ya. Untuk mode 12V ya. Dan ini polimeter saya pasang di out modulnya ya. Yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Untuk pembuatan modulnya ada di video saya sebelumnya. Bisa di cek di video saya yang lainnya ya. Untuk outnya saya pasang tabel ya. Untuk yang merah adalah positif, yang putih adalah negatif. Seperti ini. Dan on-offnya saya akan lepas. Saya akan pindahkan dan ditambah kabel ya. Untuk memicu 12V-nya jadi saya akan pindahkan kabelnya ya. Agar bisa di luar ya. Oke, setelah selesai. Selanjutnya akan saya pasang ya. Menggunakan lamp ya. Agar kuat. Seperti ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya saya akan pasang on-off untuk memicu 12V-nya seperti ini. Oke, setelah dipasang hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya kabel out dari modulnya saya keluarkan di lubang seperti ini. Untuk bahan selanjutnya saya mempunyai toket banana seperti ini. Yang hitam saya pasang di out dari modulnya ya. Yang putih ya, negatif ya. Berarti yang merah adalah positifnya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan beri kabel di modul powerbank-nya ya. Yang positif ke positif dan yang negatif ke negatif. Oke, agar baterainya kuat tidak mudah lepas. Saya akan lem dengan lem bakar seperti ini di casingnya untuk baterai ya. Dan untuk lampu saya membutuhkan tiga buah resistor seperti ini. Agar kuat ya, tidak mudah panas. Jadi, saya beri resistor seperti ini. Dan selanjutnya dipasang di kabel yang tadi ya. Antara lampu dan modul powerbank ya. Positif ke positif dan yang negatif ke negatif. Oke, agar tidak mudah lepas. Saya beri 5 ya. 5 solder seperti ini. Pada tiap kabel ya. Dan ini sudah jadi. Selanjutnya saya akan tes barangkali lampunya tidak menyala. Oke, bisa dilihat lampunya menyala ya. Sangat terang karena ini 5 watt ya. Dan selanjutnya saya akan rapikan menggunakan lampu ya. Karena isolasinya habis. Kabel-kabelnya agar tidak koslet ya. Saya bungkus dengan lampu bakar seperti ini. Dan ini sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya saya akan tutup menggunakan akrilik untuk bagian atasnya seperti ini. Dan diberi baut ya. Oke, setelah ditutup hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan tes ya. Ini baterainya ada 98%. Karena baterainya full ya. Oke, selanjutnya akan saya tes keseluruhannya ya. Oke, saya akan tes wirelessnya apakah bisa menge-charge. Oke, bisa dilihat ya. Bisa menge-charge ya dengan wireless ya. Seperti ini. Dan selanjutnya saya akan tes mode 12V-nya ya. Seperti ini. Bisa dilihat. Menyala ya. Saya akan naikkan menjadi 12V. Seperti ini bisa dilihat. Tes dengan multimeter. Seperti ini. Oke, bisa dilihat. 12V sama ya dengan di voltmeter. Sama ya, 12V. Oke, selanjutnya akan saya tes dengan lampu 12V. Apakah bisa menyala atau tidak. Oke, selanjutnya lampunya akan saya tes ya. Ini di 5V. Apakah bisa menyala lampunya atau tidak. Kita tes saja ya. Oke, bisa dilihat lampunya tidak menyala ya teman-teman. Karena ini 5V. Oke, kita naikkan saja menjadi 12V. Oke, bisa dilihat lampunya menyala. Jadi, powerbank yang saya buat ini berhasil ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalam.